Halo Bang Teddy, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Bang Teddy, boleh dong disapa nih penonton Live Chat Plus yang lagi nonton hari ini nih Bang nih? Oke, untuk para pemirsa Live Chat Plus, salam kompak dan jaga kesehatan. Oke, Bang Teddy, boleh dong diceritain nih Bang? Bang Teddy tuh berperan sebagai siapa nih Bang di Amanah Wali 5 ini nih Bang? Oke, saya di Amanah Wali sebagai Bondan. Bondan itu adalah ketua di Pasar Makmur, ketua para preman di Pasar Makmur. Jadi Pasar Makmur itu adalah tempat untuk para preman, para pencopet, para garong untuk tobat itu di Pasar Makmur. Dan saya sebagai Bondan yang diamanahkan oleh Bang Jali untuk mengaping anak-anak, teman-teman yang lain. Nah, leader kesulitannya, leader. Nah, karakter Bang Teddy sendiri seperti apa nih Bang di sinetron ini? Karakternya itu lebih ke protagonis ya. Oh, oke. Nah, dia lebih, yang penting ada sesuatu hal harus dikonformikan. Jangan ada bentrok fisik. Menghindari hal-hal yang sifatnya kekerasan. Jadi dia lebih keamanah. Lebih menjaga amanah. Nah, untuk Bang Teddy sendiri, apakah ada riset-riset sendiri nih Bang? Mengetahui gerak-gerik dari setiap siap, garong, preman, seperti apa gitu? Oh, iya. Ya, saya melakukan sedikit observasi ya. Observasi biasanya kepada orang-orang yang di jalan, saya lihat, oh seperti itu ya mereka ya. Cara bergaulnya seperti itu, bicaranya seperti itu gitu. Nah, kebetulan pas saya sebagai Bondan itu, kakinya pincang. Kakinya pincang ketembak, ceritanya. Nah, jadi saya juga observasi tentang sampai saya melakukan mengikuti tetangga saya yang kebetulan jalannya sama. Saya ikutin itu. Dari belakang sampai dia nggak tahu, saya ikutin terus kan. Terus saya ajak ngobrol, oh ternyata ada kecenderungannya seperti itu gitu. Oke, oke. Nah, selama main di sinetrona manah wali ini nih Bang, ada adegan yang paling sulit Bang Teddy lakukan nggak sih Bang? Nah, adegan yang sulit itu ya bagaimana kita memandukan antara ketika kita harus menangis, kemudian tertawa. Itu yang paling sulit. Terus kemudian bagaimana kita ketika kita kontemplasi, merenung, kita kan harus nangis benar-benar gitu kan. Jadi bukan nangis yang dibuat-buat. Dan tertawa juga, bukan tertawa yang dibuat-buat. Tapi inner action-nya atau realisme dalamnya yang harus keluar. Nah, memunculkan realisme dalamnya itu yang susah kadang-kadang. Saya pernah bilang. Tidak ada tempat dan tidak ada ampun untuk orang munafik di pasar mamu. Begitu juga pada kamu, Koh Reng. Nah, ada trik khusus nggak sih Bang untuk dari Bang Teddy sendiri? Seorang aktor tuh punya trik khusus ya, namanya jembatan keledai gitu. Jadi, kita ngriwain lagi. Di perjalanan hidup ini saya pernah mengalami kesedihan itu pada saat kapan ya? Nah, oh mungkin, oh pada saat ibu saya tidak ada. Terus kemudian ketika saya lucu mengalami sesuatu yang lucu itu kapan? Oh, ketika saya melihat teman saya terjerembab ke parit. Tumpahnya kan, nggak saya riwain lagi itu. Nah, itu untuk kemuatan saya acting. Nah, misalnya dalam kondisi, dalam keadaan sedih-sedih nih Bang. Nah, ngejaga karakter abang ketika lagi break shooting, anggap teman-teman lagi ngajak bercanda nih Bang. Terus itu gimana abang ngejaga karakter supaya tetap nanti pas scene terjunjutnya abang tag lagi, abang sedih nih gitu. Nah, di sini ada proses ala bisa karena biasa. Jadi, ketika sudah terbiasa, itu mau kita nanti ketemu siapa, ketemu siapa, ketemu siapa, nggak jadi masalah. Yang penting kita pegang dulu itu gitu. Pancis saya sudah dapat nih, oh, keterharuannya seperti ini gitu kan. Baru begitu in action ya, itu sudah secara otomatis. Karena kita di sini sudah lama kan, jadi sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa dengan tingkatan emosi seperti apa gitu. Sampai jumpa. selamat menikmati